hai 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 assalamualaikum teman aku yuk aku mau bikin dendeng ragi ini tuh daging yang kemarin itu dapet korbanan ya jadi kita olah hari ini karena baru sempet jadi aku olahnya itu hari ini langsung saja ya kembali ke videonya ini tuh aku tadi udah rebus untuk dagingnya kalau dagingnya mau lebih empuk ya aku tuh biasanya rebusnya itu malem terus aku biarin gitu di dalam airnya di dalam kuahnya gitu jadi kalau pagi itu dagingnya itu udah empuk banget ya untuk perebusannya itu aku cuma rebus 20 menit aja udah empuk banget dan ini suami aku yang bantuin parut kelapanya dan aku siapin bumbunya langsung saja aku bersihkan untuk bumbunya dan aku halusin ini aku tambahin daun salam sama seri kalau airnya itu udah menyusut ini aku tambahin dulu untuk minyaknya ini aku pakai minyaknya itu secukupnya aja ini langsung aku ongseng-ongseng sampai bumbunya itu harum ya untuk tambahan bumbunya aku tuh cuma pakai garam sama Royco karena kan kalau gulanya itu kan udah ada gula merahnya jadi tuh kalau pakai gula merah itu hasilnya itu lebih lebih gurih gitu ya dan karena di sebelah suami aku tuh udah selesai untuk parut kelapanya jadi sekalian saja aku ongseng-ongseng di sampingnya ya jadi ini aku sangre sampai kelapanya itu kering jadi kalau lebih bagus itu kalau kita ongseng-ongsengnya itu kita keringin itu sampai warnanya itu coklat ya tapi kadang aku tuh juga agak kayak kelamaan gitu jadi kadang cuma agak coklat itu udah aku matikan ini tadi bumbunya itu juga udah mateng langsung saja aku masukkan dagingnya yang tadi udah aku potong-potong aku geprek-geprek ya terus itu aku tambahin air jadi biar bumbunya itu meresap dan aku tambahin sama asem ya yang udah aku kasih air terus itu aku langsung masukkan aku tunggu sampai meresap sambil aku tinggal ongseng-ongseng di sebelahnya lagi karena kelapanya itu udah kering jadi aku masukkan dulu di bumbunya ini aku aduk-aduk dan aku biarin sampai airnya itu menyusut ya kalau udah menyusut jadi nanti jangan lupa dicek koreksi rasanya ini aku masukkan sedikit demi sedikit kayak gini ya biarin dulu sampai meresap bumbunya kalau udah pas tinggal dimatikan dan ini udah selesai aku pindahin dulu aku akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye